Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Wan ambil itunya Wan Yang belakangnya Wan, yang ini dalemannya Wan Selamat datang di channel Youtube SKR Shingekos Oke, hari ini kita berjumpa lagi Dengan video SKR ya Yang kesekian kalinya tentang Honda Beat ya, brewe Jadi Ini ada beberapa komentar Yang gue perhatikan, kenapa harus Dibobok Jadi ini jawaban sedikit Mengulas aja Kenapa harus dibobok Jadi, kenapa dibobok itu Lebih enak ketimbang Standarnya Oke, kita ulas dulu untuk Kenal pot standarnya, brewe Dimana standarnya ini, isinya ini sudah sering banget Gue upload, brewe Di Youtube SKR Jadi kalau originalnya ini, ini kebetulan Beat yang lama nih Beat apa scoopy yang lama ya Sama aja, brewe Nah ini kayak gini, masuk dari sini Keluar dari sini Nah setelah dari sini itu Dia masuk ke sini, brewe Ke lubang yang ini ya Gue nyalain dulu Nah kayak gini Masuk dia dari sini Nah dari sini ini ada putaran, brewe Ini sebetulnya gak Gak langsung tembus ke sana ya Dia muter Keluar dari sini Nah dari sini Setelah ini penuh Jadi ini begini posisinya Kalau ditutup ya Nah ini karena biar jelas Kita cabut Di sini penuh Dia keluar masuk lewat lubang ini Nah lubang ini itu Dia gak tembus ke sini, brewe langsung Tapi dia ngenang dulu di sini ya Di dalam tabung sini Nah terus keluar lewat sini Baru dia kemoncongan belakang yang ini nih Ya Yang gini, brewe Nah ini harusnya kecil Originalnya Tapi ini udah kita Upgrade Biar lebih besar lagi Kita buat seperti ini ya Ini diameter 38 Oke Kayak gini paham nih Originalnya Dilas dari bagian dalam Sehingga dari bagian luar nih Mulus-mulus aja Kayak gini, brewe Tidak ada cacat Oke Setelah kalian tahu ini Kenapa Di bobok Itu lebih enak Gitu ya Kenapa original Karena dia yang tadinya muter-muter Berbagai sekat Berbagai ruangan Kita buat free flow Seperti ini Tuh Nah kayak gini, brewe Nah ini kalau di motornya Posisinya begini nih Nah begini nih Ini ikut dengan leher Terus dia balik lagi Masuk ke dalam sana Masuk ke dalam sini Baru dia keluar lewat pipa yang satu Penuh disini Baru keluar moncong ini ya Nah sekarang kita buat seperti ini Lebih loss Jelas Dari bahan bakar Dari segi energi yang lain Pasti menimbulkan perubahan Yang cukup berarti Seperti mungkin agak sedikit boros Atau responsif Ya itu ya Karena dia disininya Yang tadinya muter-muter Terus sekarang kita bikin free flow Dan ini biasanya Kalau udah diginiin Ini atasnya lebih enak Cuma bawahnya agak sedikit Kita lihat Cuma jangan khawatir Kalau untuk metik itu Bisa diakalin dengan Cara ngoprek Bagian sebelah kiriannya Atau bagian CVT Brewe Nah bagaimana bang Cara masukinnya Nah ini ya Setelah lu masukin Disini nanti akan masuk Begini brewe Tuh ya Kayak gini Jadi Sengaja ini ditongolin Ini sengaja ditongolin Kayak gini Karena Ini buat dudukan Saringan ini brewe Jadi kalau saringan ini Ngeduduk Dia oblak Atau sering Kalian lihat Geter Jadi masuk Nyeplos Kayak gini ya Masuk mengurung Jangan di dalam Sininya brewe Kalau di dalamnya Ada sedikit kebocoran Nanti ya Kita buat Kayak gini Tuh ya Tapi kan Paham ya Gue rasa ini Videonya Sering diulas Cuma ada beberapa pertanyaan Mungkin Yang lebih menjurus Nah ini ya Jawaban dari Komentar kalian Mudah-mudahan Ini bisa membantu Sedikit pengetahuan Silahkan kembangkan Masing-masing Karena Kami disini Hanya bekerja ya Kayak gitu brewe Gue matiin dulu Lampunya Tapi agak gelap ya Oke Sedangkan di bagian depan sini Cuma ada giniannya doang brewe Nah ini Dari sini Kesini Dia dilapis gasbul brewe Dilapis gasbul ya Kayak gini Dilapis gasbul Dan sekarang juga Kalau masuk saringannya Jadi masuk saringannya Nanti kita copotin Masukin Masukin Nah ini Gak ada apa-apa ya Gak ada penipuan brewe Gak ada apa-apa Gak ada penipuan Kita coba Masukin gasbulnya Nah si saringan Nah kenapa ini pakai Pipa lagi brewe Yang bagian sininya Kenapa pakai pipa kecil Karena disananya Ada dudukannya kecil ya Kalau disananya dudukannya besar Mungkin gue pakein pipa yang lebih besar Nah Dia harus center dengan ujung Dalam situ Nah ini biar gak begini Begini brewe Duduk dia Nah udah Kalau udah kayak gitu Fakta nyata Kita tinggal masukin gasbul Gak ada rekayasa ya Jadi buat kalian yang masih ragu Masih bimbang Masih bingung Silahkan langsung berapat aja Buktikan kami ada Kami nyata Ada orangnya yang kerja Ada bahannya Terus ada mesin lasnya Ada semuanya Ada brewe Jadi kami ada Ada karyanya Ada bengkelnya juga ada Bisa disusurin Bisa dicari Bisa didatengin Gak cuma sekedar Bobok aja Tapi membuat Restorasi atau perawatan Kenal pot Disini semuanya terima brewe Tinggal mau-maunya kalian aja Seperti apa Oke Kayak gini brewe Nah kenapa tadi Gue liat pagi Ada komentar Kenapa gasbul itu Ditolok-tolok Dijajel-jajel Nah ini Biar merata brewe Jadi kalau cuma dimasukin Dikiniin doang Yang bagian bawah itu Gak keisi ya Nah Kayak gini brewe Sehingga kalau dijajel Kayak gitu Rata dia isinya Dari bagian dalam Sono bawah Sampai atas ya Rata Kayak gitu Tuh Gak gue penggal videonya nih Ditutup deh Tuh Nah Nah Ini ada Kelanjutannya lagi brewe Ininya digetok Kalau gak digerindawan Biar masuknya gampang deh Itunya tuh Nah kenapa Itu selalu gue cantum Kelasan tidak memakai Menggunakan baut Itu pertanyaan yang paling pinter ya Nah si gasbul ini brewe Kekuatannya Gue jamin Sampai 8 bulan Ada juga 2 tahun Ada juga 1 tahun Baru ganti gasbul Jadi percuma Kalau lo disini Kunain gasbul Atau baut Nah Kalau ada masih tukang kenapot Yang disini Masih menggunakan baut Kenapot bubukan Menandakan dia gak pede Mungkin dengan gasbulnya Brewe Jadi harus 1 bulan sekali Ganti gasbul Sehingga dia buat Lebih simpel Pakai gasbul Pakai baut Tapi kalau gue Ya dari sekarang Sampai 8 bulan Atau sampai 1 tahun Kalian gak perlu ganti gasbul Mau ngapain gitu ya Nah Nah itu jawabannya Yang kedua Kenapa gue selalu Disitunya selalu gue bikin rapet Brewe Karena kalau gasbul itu Brewe Ada bocoran dikit Disitu Pasti dia terbang ke bagian luar ya Kayak gitu Sehingga Gue buat Itu lebih rapet Sehingga gasbulnya itu Lebih dijamin Awet dan kuat Kayak gitu brewe Ya buat kalian Mungkin yang Pakai tutur Dan bahasa Yang lebih paham Silahkan tulis di komentar Pandu Para temen-temen semua Atau subscriber Atau Followers Ataupun penonton yang lainnya Biar pada pinter Kalau penyampaian gue Seperti itu Itu alesan gue ya Seperti itu brewe Jadi buat kalian Yang gak paham Jejelin dulu gasbulnya Biar itu dulu Teri ketok Ngembang dia Enggak Dijajel aja Diteken aja Kalau kurang puter dikit Kurang posisi Baikin ya Nah biasanya Di bagian sini Setelah ditutup Gue cantum lasan Terus gue lem brewe Nah habis dilem Baru di amplas Habis di amplas Baru di cep Kayak gitu Jadi buat lo Mungkin yang baru kenal gue Kenapa Selalu kerjanya begitu Itulah alasan-alasan gue Ya setiap manusia Juga punya Kelebihan Dan punya kekurangan Kenapa gue Selama ini Gak pernah pake Baut Biar gampang Ganti gasbulnya Emang lo mau berobat Jalan Ganti gasbul tiap bulan Yang ada juga Kenal pot lo lecet Jebol Gonta ganti Gonta ganti Gonta ganti Baut lo pada selek Nantinya Kalau kayak gini Kan pake gasbul yang bagus Harganya mahal Juga gak jadi masalah Tapi kan lo harus Ngobrol obat tiap hari Tiap bulan Betar-betar ganti gasbul Betar-betar ganti gasbul Ya ilah Emang lo urusin Cuma Kenal pot doang Kan tiap minggu Juga ada urusan Di saat mari libur kerja Atau ada waktu Lo ganti gasbul Ganti gasbul Kagak capek apa Dikerjain Tukang nalpot Orang yang sakit aja Gak mau sembuh Masa yang sehat Mau berobat jalan Mikir Oh ya Oke tinggal cantum Udah pas semua Oke bro Tinggal nyantum aja Udah cantum kan Oke ini dia Oke ini dia bro Jadi buat kalian Siapapun Kalau yang mau Gue katalis motor Yang bentuk kayak gini Itu dalamnya Gak ada katalis Bro ya Kecuali yang injeksi Ya Ini masih karbu Tahunya Gue gak tau ya Pokoknya yang body Kayak gini Itu katalisnya gak ada Tadi kita udah perhatikan Juga dalamnya Dan ini ya Buktinya Kalau gue gak pernah Pakain Baut Ini rapi Tidak ada Sebocoran sama sekali Sehingga Daleman Yang ada di dalamnya ini Di dalam kulit ini Itu terjaga Dengan seutuhnya Beda mungkin Dengan cara Dikasih Baut Katanya alasannya Untuk Ganti gasbul Biar mudah Sebetulnya Ya Mudah sih bro Cuma apa iya Lu mau ganti gasbul Tiap 2 bulan Atau 1 bulan sekali Kan namanya Berobat jalan Nah Buat orang aja Yang letak di rumah sakit Pengen sembuh Kenapa lu yang sehat Pengen berobat jalan Gitu aja bro Itu si acuan dari gue Gitu aja Tolong dipikirkan ya bro Silahkan tulis di kolom komentar Kalau pendapat gue Kurang Mungkin Kurang ngasih wawasan Atau kurang ngasih pandangan Kurang ngasih kedewasaan Tapi ya itulah fakta Yang gue pahami Dan kenyataan Yang ada di lapangan Ya Gue gak pernah menjerumuskan Dan ini juga fakta nyata ya bro Gue gak pake baut Karena Kalau alasannya Kenapa gue tanya konsumen Kenapa lu mau pake baut Biar gampang Ganti gasbulnya Ya ilah Ganti gasbul lu Harus setiap bulan 8 bulan sekali Sampai 1 tahun Sampai disininya Kadang-kadang Udah pada Bonyuk lagi bro Sering keserempet Sering ke apa Gitu ya Masa iya bro Kita yang sehat mau berobat jalan Oke Dan ini moncongannya ya Diameter 35 Yang sudah gue jelaskan Dari awal Sekarang fisiknya Sudah mulus kembali Karena kita sudah Chat lagi Mulus ya Oke Jadi baut 2 Sudah dipasang Ini lehernya Masih original Tidak diganti Tidak diganti Kayak gini bro Misiknya Cuma disini ada cacat Karena Ya awalnya juga Emang ini Lasan pabrik Di bawah sini Satu Biasanya ada empat Kalau bit Satu Di bagai sono Di atas Dan di bawah Sini satu Sini biasanya Digerinda Di halusin Cuma kalau yang ini Agak susah Kayak gitu Jadi Itu acuannya Itu panduannya Mudah-mudahan Bisa diterapkan Bisa dikaji Dengan pemikiran Yang lebih baik Dan sempurna Kalau pemikiran gue Udah gak pernah sempurna Karena Banyak mikirin Tanggungan cicilan Buat kalian Yang punya pemahaman Berbeda Silahkan pandu Penonton semua Di kolom komentar Mudah-mudahan Kami bisa lebih baik lagi Dan gue selalu sehat Sehingga gue bisa Apa ya Oke Bisa Memberikan Pandangan-pandangan Atau pendapat Ataupun Video-video Lainnya Seputaran kenalpot ya Hasilnya Kayak gini Kurang lebihnya Kalau untuk suara Bisa direquest Tadi pakai Saringan Pull Ngeri bro Ini kalau Digas terus Karena ini Motor Kalau Matic Ini Bukan Maju Kalau Digeber-geber Standar 2 Malah Mundur Ngerinya Nyeplos Kesono Bannya Nempel Terus Mental-mental Dah Aduh Gue ganti Belik Agak mampu Gantiin Harus Jadi kalau Untuk suara Nggak usah Dikkhawatirin Kurang ini Kurang itu Silahkan Kalian Tulis di kolom Komentar Intinya Mau lebih teriak Dari ini Bisa Mau lebih halus Dari ini Juga bisa Kayak gitu Jadi Gue gondrong Beserta kru Dan kerabat kerja Pamit undur Sampai jumpa Di lain waktu Dan kesempatan Buat kalian Yang mau datang Ke SKR Secara langsung Silahkan Ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang Atau Mau tanya-tanya Atau Minta di Sharelock Silahkan di 0815 1394 3798 Nomor telepon Nomor WA Dan nomor lain-lain Sms Disitu ya Cuma satu-satunya Nomor teleponnya Oke Tempatnya juga Cuma satu-satunya Kita gak punya cabang bro Oke Paham Ngerti Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Video ini bermanfaat Dan bisa dikembangkan lagi Oleh Aktifis Otomotif Indonesia Yang lebih Dikemas Yang lebih baik lagi Amin Oke Gue menyampaikan apa adanya Mudah-mudahan Sehat walafiat Buat kalian Dadah